Setia Novanto katanya tidak menyangka Rio akhirnya akan ditahan oleh KPK. Sebegitu cepatnya katanya, karena setelah diperiksa dari juga di mana ini IDI yang mengecek dan juga dari pihak RSC mengatakan kalau Bapak Setia Novanto ini sudah tidak perlu lagi dirawat, katanya gitu. Oke. Nah, di saat dikatakan seperti itu, pihak KPK juga langsung membawa. Langsung menjemput. Setia Novanto. Diperiksa 2 jam dan akhirnya langsung dibawa. Baik, ini dia informasinya. Ya, setelah dijemput di rumah sakit Cipto Mangun Kusumo, Setia Novanto yang telah menggunakan rompi oranye tahanan KPK keluar dari gedung menuju mobil yang akan membawanya ke rutan yang berada di belakang gedung KPK. Nah, berbeda saat tiba yang masih menggunakan kursi roda saat menuju mobil, Setia Novanto sudah dapat berjalan. Nah, Novanto mengaku kondisinya masih belum pulih akibat kecelakaan yang dialaminya hari Kamis lalu. Meski tidak menyangka dirinya akan langsung ditahan, Setia Novanto mengaku akan tetap mematuhi hukum. Penahanan Setia Novanto akan dilakukan selama 20 hari ke depan, terhitung sejak tanggal 17 November hingga 6 Desember. Saya sudah menerima tadi dalam kondisi saya masih sakit, masih vertigo karena tabrakan. Dan saya tadi juga tidak nyangka bahwa malam ini saya pikir masih diberi kesempatan untuk rekampli, tapi ya saya mematuhi hukum. Dan saya sudah melakukan langkah-langkah dari mulai melakukan SPDP di kepolisian dan juga mengajukan surat kepada perlindungan hukum kepada Presiden maupun kepada Kapolri, Kejaksaan Agung. Dan saya sudah pernah pra-peradilan dan saya belum pernah markir. Yang tiga kali saya diundang, saya selalu memberikan alasan, jawaban karena ada tugas-tugas, yaitu mengangkut sahabat. Dasar itu sangat kuat dan sangat jelas diatur di Pasal 21, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Ada alasan objektif dan ada alasan subjektif. Alasan objektif itu menyangkut tentang jenis tindak pidananya dan juga ancaman pidana, misalnya ancaman pidana di atas 5 tahun. Sedangkan alasan subjektifnya itu bisa salah satu dari dikhawatirkan melarikan diri, dikhawatirkan menghilangkan barang bukti, atau dikhawatirkan mengulangi perbuatannya. Saya kira yang bersangkutan juga sudah kita masukkan di daftar pencarian orang sejak hari Kamis ketika kita sudah mencari, tidak menemukan.